Coba dengarkan nih Hati-hati waspada Rizik Sihab memberikan tanggapan Memberikan seruan Terhadap debat yang akan berlangsung Di R.A Yang mengundang K.I.M.A. dan kawan-kawan Harus penuh kewaspadaan Kehati-hatian Siaga satu Bagi saya gedung itu tidak aman Untuk keselamatan K.I.M.A. dan kawan-kawan Ya dari banyak hal Coba dengarkan nih Himbawan Rizik Sihab Sebelum saya tutup Saya minta semua disini Perhatikan Ada undangan live streaming Jadi Akan menggelar Diskusi Sudara Yaitu tentang Sudara tentu Undangannya sangat terbatas sekali Hanya orang-orang tertentu Tapi akan disiarkan Betul Disiarkan sekarang langsung Nanti Hanif yang akan disampaikan Sudara Waktunya Channelnya dimana Saya minta semua para ustadz disini Ikut menyimak Ikut melihat Dan ikut Mengawal Menjaga Daripada diskusi ini Supaya berjalan baik Bagus Berkah Sesuai dengan aturan saliat Sudara Agar tidak lagi menjadi fitnah Insya Kita bacakan suratul fatihah Agar musyawarah yang akan digelar oleh Rabbi Tatul Alawiyah Dengan mengundang semua pihak Yang berkepentingan Sudara Baik yang pro maupun yang kontra Untuk bisa hadir Semoga Ini menjadi Munaqashah Tayyibah Mubarakah Nagihah Salimah Min kulit fitanin Wa mihan Alaan Allah Subhanahu wa ta'ala Anjubarik Lihad al-hiwar Wa anjad alahu Hiwaran Salihan Tayyiban Nafi'an Al-Ummat Islamiyah Wa ilah Hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallam Bisir Al-Fatiha Jadi artinya Saya Mendukung penuh Digelarnya Diskusi oleh Rabbi Tatul Alawiyah Sudara Kenapa saya harus Mendukung penuh Karena Pihak Yang mengatakan Membuat tesis Sudara Tentang nasab Mereka menjadikan Rabbi Tatul Alawiyah Itu sebagai objek Penelitian Nah Sebagaimana lazimnya Kalau kita menjadikan Suatu tempat Atau suatu lembaga Sebagai objek Penelitian Maka Kita harus datang Ke lembaga tersebut Saya ingin meneliti Universitas Indonesia Ya saya harus datang ke Universitas Indonesia Saya harus lihat Bagaimana pengajarannya Bagaimana sistemnya Baru saya bisa menilai Ada orang Dulu Banyak Peneliti-peneliti Luar negeri Datang ke Petamburan Sudara Untuk meneliti FPI Sudara Kenapa mereka datang Ke Petamburan Ya karena di Petamburan Pusat kantornya Front Pembela Islam Ketika itu Yang mereka datang Yang dari Amerika Dari Inggris Dari Jepang Dari mana-mana datang Mereka nanyakan FPI itu apa Bagaimana kantornya Bagaimana sistemnya Itu memang Kelaziman Dalam suatu Penelitian Nah maka itu Saya salut Dengan Rabbi Tatul Alawiyah Mengundang Sang peneliti Ke Rabbi Tatul Alawiyah Untuk langsung melihat Langsung melihat Langsung melihat Langsung meneliti Untuk memberikan penilaian Di sana Saya pikir Sudah tidak ada alasan lagi Bagi pihak-pihak Yang selama ini Sudara bermunakosah Dalam urusan Nasab ini Untuk Tidak memenuhi Undangan Rabbi Tatul Alawiyah Sekali lagi Saya dukung Munakosah Yang diatuhiwar Yang digelar oleh Rabbi Tatul Alawiyah Hanya pesan saya Kepada semua Pihak yang terlibat Dalam munakosah tersebut Jagalah adab Dan berargumentasilah Dengan ilmu Bukan dengan emosi Bukan dengan poko Tapi betul-betul Kita berjalan Di belakang Iman Ilmu Dan takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja Selamat Buat Rabbi Tatul Alawiyah Mudah-mudahan InsyaAllah Munakosahnya Berjalan Lancar Sakses Dan berkah Itu saja Harap semua Yang mendengar rekaman ini Juga saya minta Dimana-mana Ikut menyimak Nanti kita minta Kepada Habib Hanif Dan semua Kawan-kawannya Untuk mengumumkan Linknya Disebar Biar semua Bisa mengikuti InsyaAllah Nah itu saja Yang bisa kita sampaikan Hadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebentar Sedikit InsyaAllah Untuk diskusinya Akan dilaksanakan Pada tanggal 7 September Hari Sabtu 7 September 2024 Di gedung Rabbi Tatul Alawiyah Tapi untuk yang menyaksikan Tidak boleh datang langsung Karena memang tempatnya terbatas Dan untuk menjaga kondusivitas Kalau di pagi Mulai jam 9 pagi Sampai selesai Selesainya sampai jam berapa Wallahualam Tergantung kebutuhan waktunya Sampai jam berapa Jadi Kenapa Dibikin tertutup Tertutup dalam tanda kutip Tidak boleh datang ke tempat langsung Karena ini diskusi ilmiah Kalau dibuka Untuk umum Akhirnya ada supporter yang datang Jadinya nonton bola nanti Teriak-teriakan Tepok tangan Sorak Nah itu malah mengganggu Kondusivitas daripada Diskusi Dan tapi di sisi lain Disiarkan secara terbuka Sehingga siapapun Bisa melihat secara langsung Tidak ada yang ditutup-tutupi Live Di Nabawi TV Nah tapi memang Nabawi mempersilahkan Setahu saya Siapapun Channel manapun Untuk live relay Untuk menyiarkan lagi Secara Ulang Jadi bebas Ini dibuat secara terbuka Disaksikan Oleh masyarakat Seluas mungkin Insya Allah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan Bisa menutup Pintu fitnah Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ini saja Jazakumullah khairan jazak Atas doa dan dukungannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jelas Itu Rizik tuh Kenapa Mesti kita waspada Padahal Limbawanya baik Mudah-mudahan diskusinya Berjalan lancar Menemukan solusi Dan lain sebagainya Kenapa Kita mesti waspada Karena ini nih Dasarnya Dengarkan Dan itu terakhir Keceploskan Hanifah Lotos Urusan media Sebelumnya Kita lihat dulu nih Seramah Rizik Yang ini Aduh Antek PKI Sudahara Bawa Singgatah kita Habisi Antek-antek PKI Sudahara Itu Ngeri kan Itu Rizik Pertanyaan kita Siapa yang dituduh PKI Bukankah Kiai Imad Bukankah yang lainnya juga Kemudian dituduh PKI Yang kontra terhadap Nasabah Alawi Hati-hati Waspada Dia sudah mengeluarkan Pernyataan itu Makanya saya katakan lagi Gedung RA ini Secara keselamatan Mereka-mereka Beliau-beliau Kiai Imad Dan kawan-kawannya Itu Bermasalah Keselamatan jiwanya Bukan hanya argumennya Potensi itu ada Potensi persekusi Potensi intimidasi Bahkan Potensi ancaman Potensi bunuh Itu ada Dasarnya melihat Ceramah Rizik Sihab Sudah menganggap Bahwa Kiai Imad Dan kawan-kawan adalah PKI PKI mesti dibunuh Ditumpas Itu dasar kita Makanya gedung RA ini Tidak aman-aman-aman Benar-benar harus Di tempat yang netral Kalau mau diskusi urusan Polemik Nasab ini Ini penting loh Penting ini soalnya Lalu kemudian Pekah gak ketika Ucapan Hanif Al-Atas itu Mengatakan bahwa Media itu Disiarkan hanya Di Nabawi TV Selain daripada Nabawi TV Boleh mengupload Tapi setelah Nabawi TV mengupload Artinya Watermark Di Nabawi TV Itu akan dihilangkan Artinya kita Bebas mendotload Kemudian kita Bebas Menayangkan ulang Yang kita Mau itu Media kita Masuk ke gedung itu Live streaming Secara langsung Bukan ngambil Hasil kemasan RA gitu loh Menganggap Bahwa kita-kita ini Tolol semua Potensi Sabotasi itu Ada Potensi Tidak menayangkan Utuh video itu Ada Bahkan bukan hanya itu Potensi pengancaman Pembunuhan itu Potensinya ada Mereka punya rekam jejak itu Ceramah-ceramahnya Juga kayak gitu Tadi saya Sebetulnya udah ngomong Cuma rangkaian Ceritanya Mestinya di video ini Tidak di Tadi Biar Semakin banyak Diulang-ulang Semakin orang Tambah waspada Artinya Keselamatan Kayi Imad itu Mesti Salah satunya Juga diperhatikan Dan yang lainnya Guru Gembul Dan yang lainnya RA Itu tidak aman Katakan Hanif Al-Atas Mengatakan Menjamin Bisa gak itu Hanif Al-Atas Melawan Rizik siap Kan gak bisa Kalau Rizik Sudah instruksi Kayak gitu Sudah ngomong Di atas panggung Siapkan Badik Apa segala macem Parang Apa golok Segala macem Bisa gak Hanif melawan Itu Kan tak bisa Bisa gak Hanif menghentikan Rizik siap Kan tak bisa Ini Berbahayanya Sok-soan Baik Mudah-mudahan Menghasilkan Dia ilmiah NT di atas panggung Kemarin-kemarin Ngapain provokasi Ngancem-ngancem Apa segala macem Makanya Gedung RA Untuk keselamatan Kiai Imad Dan kawan-kawannya Itu diragukan Menurut saya ya Makanya harus Berpikir ulang Kalau kemudian Mau datang diskusi Udahlah Yang paling benar itu Di tanggal 10 Itu di UIN Wali Songo Kita Belum pernah Punya riwayat Mempersekusi Apalagi Ceramah di atas panggung Menghabisi Apa segala macem Mematikan Belum Ada potensi Apalagi gerakan Mereka sudah ada gerakan Di kerawang Jelas Muhibinnya Apalagi Habibnya Muhibinnya juga Sudah berani Menghancurkan mobil Mengkroyok Bansur Berani itu Muhibinnya Apalagi Lebih tambah berani Ketika Dalam situasi Sangat tersudut Muhibinnya Berpotensi Hilang Kemudian Karena Nasabnya Dibongkar Mereka akan Melakukan segala Cara untuk Menghabisi orang Yang mengganggunya Boleh jadi Kita berpikiran Sesadis itukah Apakah Para habaib Memang sadis Ada dari mereka Yang sadis-sadis Muhdor Kita akan Kasih Sok terapi Tegangan Tiki Kita akan Jadikan Seperti Orang Syiah Di mana Di Mana Madura Ya Apa Orang Syiah di Madura Di gimana kan Dibunuh kok Jadi potensi itu ada Potensi mengganggu Keselamatan Kayi Ima Dan kawan-kawan itu ada Melihat dari Rekam bijak Mereka-mereka Apalagi Belum lama Pernyataan Rizik Itu tuh Badik Perang Golok Segala macam Asah Kacau Hati-hati Waspada Tim pengamanan Kalau mau datang Itu harus Harus kuat Dan jangan Hiraukan Aturan mereka Kalau Mereka Di channel mereka Gak boleh Kalau gak ada Dari kita Yang masuk Kamera ke ruangannya Jangan mau Harus Per Channel siapa Kayak Guru Gembul Kayak Kita yang kan Atau pada Suka TV Atau siapa Kayak Ikut live streaming Jadi jangan Ngambil di Nabawi TV Yang sudah dikemas Harus masuk Menyaksikan Cara langsung Begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati